Halo semuanya, hari ini gue ditemenin sama Pandu Winoto sama Rais Sibuk Marasa Besi Waduh, waduh Ini sibuk, sibuk Suaranya sampe abis Ya Allah Bayangin betapa seseorang ini punya job segitu banyak Sampe suaranya Seratus Seumur-umur gue stand up Waduh, waktu dibandingin apa? Gak pernah gue suara gue abis Gak pernah gue Seumur-umur gue stand up Rais Marasa Besi Suaranya abis Stand up, suaranya abis Dalam seminggu stand up mulu guys ya Barang gue ini kan bilang Is ayo ngemsi ini show gue cerita cintaku Mojanggore Is MC cerita cintaku show gue Terus dia shownya nopek Iya bener Di tengah-tengah itu deh Is Di tengah-tengah itu syuting segala macem Gak bisa bang, stand up disini stand up disini Waduh Beri Tuh pirulong Makanya tadi gue liat deh dia dateng kesini Pake gokar tiga Wah gila Kenapa? Kaki kanan di pintu sebelah mobil Engga dia di tengah Terus yang dua ngiringin Oh iya Allah Setiga gokar deh Banyak bener Ada puji Wuh 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 Ada yang dikit Ada yang dikit gak? Kita ini review mie gacauan ya Karena katanya ini mie viral banget Ya ini gue review jujur aja ya Gue belum pernah Makan sama sekali Belum pernah nyobain Cuman gue denger dari kiri kanan Katanya ini rame Sampai ada yang ditutup lah Sampai dibubarin Saking rame nya Dibubarin saking rame nya Terus temen lu ada gamer mau mukbang gak bisa Ada pro player Mobile Legends Katanya temen lu bilang Bukan pro player Pro player Mobile Legends Semua pro player Best friend Best friend? Ya udah Best friend Best friend gue Iya pro player Temennya pandu katanya kan Temen apa gak sih lu ngaku-ngaku temennya Kenal doang Kenal tau Ya jadi Saking sibuknya kayaknya Saking rame nya nih Mie gacauan ini jadi Perhatian masyarakat Jadi kita pengen nyobain Gue tuh penasaran Kayak gimana Enaknya gimana rasanya Apa yang bikin beda Apa yang bikin beda Apa yang bikin beda Ya sebenernya Gak dibayar sama sekali Jadi kita apa adanya Kita coba aja ya Apa ini sih? Ini apa sih? Apa Angel? Mie Angel Mie Angel Kayak berenang Mie yang bentuk begitu Agak kelamaan nih kayaknya di rumah Gak pakai ini Kuah Apa kuah Mie gacauan Angel Angel Which is original Tiga Dua Satu Harga berapa nih? Harga delivery 13.000 Wah murah juga ya Kalau gak delivery Cobaan Tiga 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 Kok murah ya? ini sih buat gua pas gitu, okelah gitu begitu tuh alasan rame ya kalo rame game tuh berapa ya? 50-an kayaknya, eh 30-an ya? 40-an lah kalo gitu? emang ini sih beda harganya juga kan? okelah menurut gua cuma gua masih belum bisa ngerti kayak apa karena pedesnya atau apanya sehingga kok bisa sampe rame banget gitu loh karena murah kayaknya kayaknya faktornya murah murah dan enak gitu kan? gua bisa pedes banget orang tuh demen-demen pedes banget kayaknya itu deh bener buat gua sih kalo harga segitu worth it ya kalo orang mau, boleh mie iblis mie iblis tapi kok manis? iya iblis-manis karena iblis biasanya manis-manis dulu baru ketauan gua kira iblisnya udah langsung pipi manis? setannya imut ya? iya udah langsung manis gini iblisnya gini makannya gini ya? untung dari balik pohon kenapa namanya iblis kalo dia manis? bener nanya kalo manis kalo iblis iya kayak gitu loh brandingnya gitu tapi ga pedes? ga pedes bohong lu tapi dia bisa pake cabe dan ada levelnya yang disini ada yang pedes ga? kita pilih yang paling bawah oh paling bawah iya udah kita coba liat ini gua ngeliat ada cabe-cabean dikit nih iya iblis lu kan naik motor kan? itu cabe-cabean bang itu setelah bukan yang itu maksudnya ngegasnya gini nih ngerti banget ngerti banget dari yang ngegasnya gini yang betisnya ada kena-kena alphos maafal lebih detail lu iya itu gua juga iya ayo 3 2 1 ini level paling bawah tapi pedes juga buat gua iya level paling bawah atau 2 oh 2 tapi masih pedes ya pedes? pedes manis pedes manis manisnya kok ga ketemu? pedes manis ya? ga nemu gua pedesnya pelan pedesnya langsung pedes iya baru berasa pedes gua manisnya dimana ya? ada ya tapi ya bener bang kenapa namen iblis karena manisnya di awal oh iya bener lu dapet lagi gua manis duluan makin lama makin lama pedes itu tuh kenapa di namen iblis kali ya manisnya di awal tapi enak sih maksud gua seger gitu gurih juga seger juga kalo buat gua sih agak kurang manis aja iya mungkin langsung ditambahin dikit lagi kali ya iya kalo emang mau namanya manis tadi katanya kan jualannya kan manis tuh iya benes ya benes ya tapi kalo lumayan ini pedesnya dikit kurang-kurang ajar juga ya iya bener iblis nih iya bener bang iya itu bentukannya sama kayak original ya cuma ditambahin kecap doang ya warnanya lebih gelap kayaknya sih kalo dijital kan udah begini ini benes banget sih topping-toppingnya pun sama sampe sekarang juga di mulut masih berasa oke lah oke lah ini oke sih harga berapa? salah ya 351 juga mending beli ini kalo ini iya dapet cabe bener iya dapet kecap ya dong bener lebih betul tapi kan itu sesuai selera bukan perkara gacap sama cabenya lebih berwarna lebih berwarna bang lebih ada warnanya ini apa ini? ini mie setan level 1 mie setan level 1 bedanya mie setan sama ini ini siapa? ini langsung pedes nih kayaknya sih kenapa dinamain setan bang? kuennya manis kalo ini gak pake catan oh gitu bedanya gak digacap langsung pedes berarti ini langsung pedes iya oke kita coba ya tapi enak ya bener kayak spaghetti ininya tipis-tipis gitu aduh itu cabenya wah wah waw udah 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 gue bukan pecinta cabe ya walaupun gue dikit-dikit udah mulai bisa nih makan cabe ini tipis deh gue deh cabenya sih gila sih udah keliatan sih tapi ini level 1 ya level 1 nya begini udah strong banget gila gue ngeliat cabenya aja gue lemes gue ini level 1 begini loh merah itu banyak banget bang ayo coba yuk 3,2,1 gak sepedes pikiran gue sih iya ini lebih lebih dominan bawang nih cabai bawang gitu kali ya gue lebih suka ini malah gak terlalu gurih ini maksudnya gak asinnya bumbunya itu gak keluar nah setelah dibandingin sama yang iblis gue baru ngerti bedanya sih yang iblis memang ada agak lebih manis kalo ini agak plain kayak yang original cuman original ada sambalnya iya pake cabai gue suka sambal yang kayak gini yang sambal bawang gini sih pedes-pedes jambu itu ya gak pedes-pedes banget ya iya pedes jambu terus masih ada kalo tadi cepet banget pedesnya tadi tuh itu kayak dicubit gitu lidah lu anjir mulut-mulut oke nih oke enak nih enak 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 oke oke yang kedua buat gue sih sebelum ke makanan berikutnya gue mau cerita dulu walaupun pandemi sudah mulai meredak gue harus mastiin anak-anak kantor tetep jaga kebersihan di lingkungan kerja untuk mencegah penyebaran virus gue ingetin mereka untuk jangan lupa cuci tangan sebelum makan atau abis syuting dari luar makanya gue beliin mereka botol pump untuk tempat sabun biar cuci tangannya makin gampang emasannya ergonomis tinggal pencet bagian atasnya sabunnya langsung keluar nah untuk botol pump dan segala kebutuhan kantor gue beli di Tokopedia mumpung lagi ada waktu Indonesia belanja di Tokopedia dari tanggal 25 sampai akhir bulan belanja berbagai kebutuhan lebih hemat karena ada diskon sampai 90% nikmati juga promo menarik dari beragam kategori setiap harinya langsung cek link di description box mari kita lanjut videonya oke kita lanjut ini apa ini? itu snacknya bang ada udah ngerambutan udah ngerambutan maksudnya? oh ini kayak rambut oh kayak rambut kayak rambutnya sama udang keju lo alergi udang gak Tati? enggak sih makan apa aja bang yang bisa dilakukan bang ayo kita coba yuk ini udang rambutan dulu ya karena bentuknya kayak rambutan kayak rambutan ayo 3 harga berapa nih? harga berapa nih? kocok 12 ribu ini 1 1 apa 3 oh 3 3,2 agak keras ya agak keras ya hmm tapi menurut gue ini di jadikan kuah dimasukkan kuah juga lebih enak lah iya gua makan pakai minginya oke iya dimasukkan kuah juga lebih enak gak salah lebih enak nih awalnya gak keras aja cuman di dalamnya sih udangnya berasa sih rasa banget dan gue coba kalau udang keju ya berarti ini udang isinya keju nih ada cabenya gua kasih deh oke 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 kok enak enak hmm enak kejunya baru belakangan nih sebagai cemilan oke sih mantep sih mantep tapi kalau gue pribadi uang segitu mending gue beliin mie nya lagi sih makanya jauh lebih kenyangin gak sih? jauh lebih kenyangin bener ini sama harganya? 12 ribu oh ini 12 ribu ya kan mie nya juga segituan juga iya mending gue makan mie nya dah enak lebih kenyang juga kan tapi ada orang yang pengen nyemil kan iya cemilin aja mie nya gak nyemil dong makan dong makan dong ya kan dikit-dikit satu-satu oh jadi definisi nyemil itu emang dikit-dikit dikit-dikit ya iya nasi juga kalau dikit dicemilin gue sering nyemil nasi iya sih lagi nonton netflix gitu nasi gak popcorn popcorn makan baru popcorn pakai ayam goreng nasi gini popcorn begini gini ya terserah dong boleh pakai sambal mata pakai popcorn iya sambal mata ya gak pernah nyoba gak pernah nyoba lu popcorn ke seringan stand up apa ngaruh sampe gak ngaruh gak ngaruh ke situ sih kalau itu sampe lupa kuliner lucu banget oke jadi mie gacauan yang sangat viral dan terkenal ini gue kayaknya paling cocok yang original kasih cabe dikit itu lu setan setan dan kalau dibandingin sama cemilannya sih kayaknya gue mending nambah mie kalau gue cuma diantara 2 cemilan yang dia punya ini lebih milih nugget ya? kayaknya udang keju udang keju eh udang gini ya yang keju nih udah itu enak banget ya kalau diantara mie sih gue itu kalau lo yang mana? gue diantara mie yang iblis yang pedes manis yang iblis hmm kalau ini nya ya tetep udang keju enak banget gila karena keju nya itu jadi numer iya lu gimana rice? kalau gue yang ini bang yang pedes manis cuman level nya diturunin kalau gue iya yang iblis yang iblis iya karena ini level 2 kan mungkin gue level 1 nya kali ini langsung pedes banget soalnya itu pedes banget sih iya mungkin orang yang pecinta pedes suka iya cocok tapi kalau gue itu masih agak kepedesan kepedesan ya yang setan oke banget setan ke 3 tipis-tipis oke itu aja dari kita ya review mie gacauan nya kalau misalnya ada yang nonton ada yang udah sempet ngantri juga iya kasih tau yang mana yang kalian suka ya atau ngantri sambil nonton video ini boleh ya sambil nunggu sambil nunggu bisa juga iya atau makan sambil nonton video ini juga atau ngadon ngadon mie gacauan kan siapa tau pedagangnya iya mbak mbaknya mas-masnya boleh dong boleh boleh dong mas kabar gak ada larangan gak ada larangan cuma kadang-kadang dapur sinyal agak susah banget oh gitu sama soalnya berisik gede-gede bukan gong serang gong serang dan pake airpods iya canggih banget iya iya kok di jaman sekarang iya 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 keren 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 oke makasih semua yang udah nonton ya iya